Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan bapak hari ini ya di mapel administrasi sistem jaringan minggu lalu kita sudah pengambilan nilai ya terima kasih buat kalian yang sudah melakukan pengambilan nilai tersebut sudah melakukan ulangan yang tidak mengerjakan ya gimana ya berarti nilai kalian kosong ya karena agak sulit ya untuk melakukan pengambilan nilai ulang itu jadi pastikan saja kalian tetap mengikuti lah tetap mengikuti prosedurnya tetap mengikuti pelajarannya sebelum kita mulai ya ada baiknya kita berdoa dulu ya berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing dimulai oke selesai nah di pertemuan kita kali ini yang akan kita bahas itu adalah kita lihat ke slide selanjutnya ya oke di KD 3.6 kita akan mengevaluasi sebuah web server ya di KD 4.6 nya kita akan coba mengkonfigurasi sebuah web server sebenarnya stepnya itu agak panjang ya kalau kita runtut atau kita mulai dari awal banget itu sebenarnya untuk step-stepnya nanti itu akan agak panjang jadi mungkin akan bapak cut beberapa bagian paling nanti kalau untuk prakteknya mudah-mudahan di bulan rencananya di bulan Oktober ya mudah-mudahan di bulan Oktober kita bisa coba untuk melakukan praktikalnya itu oke kita coba ke slide selanjutnya kita bahas sedikit mengenai apa sih web server itu bisa kalian lihat nih di slide sini nih ya web server itu adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima ya yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser kemudian dia akan memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau yang lebih umumnya ya kita sering lihat itu adalah dokumen HTML namun web server dapat mempunyai dua pengertian yang berbeda juga yaitu sebagai bagian dari perangkat keras ya web server yang sebagai perangkat keras dan juga web server yang sebagai perangkat lunak atau software nah ini maksudnya gimana sih oke kita bahas di slide selanjutnya nah cara kerjanya dulu ya cara kerjanya sedikit kita bahas disini jadi ketika web server running ya web server running dia akan mengambil halaman website ya lalu browser akan mengirimkan permintaan ke server yang kemudian akan diproses oleh web server jadi ketika kalian mungkin kalian pernah buka google chrome ataupun mozilla ataupun apapun lah yang penting aplikasi browsing ya kalian buka terus kalian ketikin alamat nih youtube.com misalnya nah ketika kalian ketik lalu enter itu sebenarnya komputer kalian itu merequest melakukan permintaan pada jaringan jaringan akan meneruskan nih permintaan kalian tujuan kalian ke youtube nah permintaan kalian itu nanti akan diteruskan oleh jaringan sampai ke servernya youtube lalu akan masuk ke list permintaannya di web server milik youtube ketika web server youtube itu mendapatkan sinyal permintaan dari kalian ya dia akan membalas lah seperti itu jadi dia akan membalas membalas permintaannya jadi kalian bisa membuka dokumen atau membuka tampilan web dari youtube sebenarnya itu adalah sebuah file yang kalian buka di browser kalian itu berupa gambar, teks, dan video yang kalian buka di web browser itu adanya dimana? adanya di web server sebenarnya dia yang mengatur, mengelola itu jadi ketika kalian mau mengakses misalnya di youtube ya kalian buka cari sebuah video videonya itu video administrasi jaringan misalnya kalian ketik tuh di youtube tuh di pencarian materi administrasi jaringan nah kalian melakukan permintaan kan si web server nanti dia akan mengecek ke dalam database milik youtube ada gak nih yang kalian cari nih ketika ditemukan dia baru akan mengirimkan videonya, listnya gitu loh supaya kita bisa stream kita bisa tonton ya kita bisa stream nanti baru akan muncul videonya di layar monitor kalian seperti itu kurang lebih cara kerjanya oke kita baca lagi ya http request ya dikirimkan ke web server sebelum memproses http request web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan ya jadi tetap keamanannya juga akan dicek jadi itu proses detailnya ya pada web server http request diproses dengan bantuan http server http server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan url alamat situs web url itu yang kalian ketik ya misalnya www.youtube.com nah itu satu baris itu merupakan url gitu atau alamat oke lanjut serta http serta http protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website kemudian web server akan mengirimkan respon ya http respon ke browser kita dan memprosesnya menjadi sebuah halaman situs web gitu jadi ketika kalian balik lagi ke yang tadi bapak sudah jelaskan ya ketika kalian melakukan request ke www.youtube.com nanti si jaringan itu akan meneruskan tuh permintaan kalian masuk ke web server milik youtube dia akan memproses tuh yang dicari apa sih video apa sih yang dicari dia akan mengakses nanti cek dulu ya keamanannya keamanan jaringannya di cek memastikan bahwa tidak ada file-file virus ataupun apapun itu ketika sudah tidak ada aman baru diteruskan nanti dia ininya permintaannya gitu oke kita ke slide selanjutnya disini itu adalah fungsi web server ya ini yang tampil disini ini adalah fungsi web server jadi selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses http request yang dikirimkan oleh browser kita secara umum beberapa fungsi web server pertama dia akan memastikan semua modul yang dibutuhkan itu tersedia dan siap digunakan kedua dia akan membersihkan penyimpanan atau cache dan modul yang tidak terpakai yang terakhir dia akan melakukan pemeriksaan keamanan terhadap http request yang dikirimkan oleh browser jadi si web server juga dia akan memastikan modul-modul jadi dalam sebuah web jadi dalam sebuah web mungkin kalian kalau apa namanya di pelajaran pemrograman web tapi yang lanjutannya mungkin nanti kalian akan belajar yang namanya modul-modul dalam sebuah website nah modul itu adalah kayak sebuah fungsi lah fungsi dalam website gitu ya jadi si web server dia akan memastikan fungsi-fungsi dalam web tersebut itu siap ketika dibutuhkan gitu oke kita ke slide selanjutnya nah tadi ada fungsi web server sebagai hardware dan fungsi web server sebagai software disini bapak akan jelaskan fungsi web server sebagai hardware dulu nah disini web server atau untuk membedakannya digunakan awalan kapital ya jadi S nya itu gede disini web server sebagai hardware bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip gambar maupun konten halaman website dan web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi ya maupun itu koneksi internet ataupun koneksi lokal jadi harus dapat diakses di dalam sebuah network Anda bisa mendapatkan web service dari layanan penyedia hosting dari penyedia hosting yang sesuai dengan kebutuhan dan ada beberapa persyaratan yang bisa menjadi pertimbangan jika ingin memilih penyedia layanan server hosting untuk website server harus cepat mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar dan memiliki kapasitas RAM yang memadai jadi kalau kalian ingin membangun sebuah server dimana itu untuk alokasi atau untuk kalian gunakan sebagai web server ya spesifikasinya itu harus mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar pertama yang kedua harus memiliki RAM yang memadai ketiga prosesornya harus sesuai juga jadi apa ketika diakses itu tidak ada yang namanya lagging lag gitu ya atau apa ya macet lah lemot ketika diakses itu tidak lemot tidak nge-lag gitu jadi server web server itu harus memadai seperti halnya yang ada di sekolah kita SMK Purnama ya kalian waktu kelas 1 ataupun waktu kelas 2 pasti kan pernah ujian ya ujian melalui HP di sekolah sebenarnya kalian itu melakukan request ke web server yang ada di ruangan server milik SMK Purnama 1 gitu jadi ada web server sebagai hardware yang dipasang kebetulan waktu itu bapak gabung ke tim yang menyiapkan web server tersebut bersama Pak Adam Pak Widi Pak Angga Pak Wahyu ya ketika kalian request contohnya ya yang waktu di sekolah waktu kalian masuk gitu ya waktu kalian ujian kalian kan ngetikin IP ya ngetikin IP IP itu merupakan URL sebenarnya misalnya kalian di ruang ruang 1 IP 192 168 60 titik 10 misalnya waktu itu kalian akses itu itu sebenarnya merupakan sebuah URL dimana nanti web server akan mengecek keamanannya pertama kedua langsung mengecek tujuannya dia ke alamat 60 titik 10 baru diakses ketika tidak ada kendala maka akan terbuka web portal ujiannya itu berarti koneksi kalian sudah sukses untuk mengakses ke web server dan web server berarti tidak memiliki kendala ketika kalian lancar dalam melaksanakan ujian waktu itu gitu oke kita akan selanjutnya ada juga disini web server sebagai software gitu ya selain tempat penyimpanan fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser ada banyak web server saat ini yang tersedia salah satunya adalah Apache oke mungkin sebelumnya kalian pernah ya kalian pernah pasti kalian pernah mencoba waktu itu ya menginstall contohnya XMPP itu adalah web server sebenarnya web server yang digunakan sebagai software bukannya hardware kalau kalian ujian ya kalian ujian di sekolah waktu itu itu web server sebagai hardware nah ketika kalian mempraktekan pada saat praktek ya kalau yang praktek kalau yang enggak berarti enggak yang praktek nih ya ketika kalian praktek install nih XMPP terus kalian jalanin kalian running nih Apache nya terus MySQL nya kalian running ini nya service nya nah itu adalah contoh daripada web server sebagai perangkat lunak atau software itu oke mungkin untuk materi kali ini sampai disini saja untuk prakteknya ya mudah-mudahan di waktunya kita tetap muka nanti kita bisa langsung mengejar ketertinggalan praktek kita jadi persiapkan mental kalian ya persiapkan mental kalian persiapkan diri kalian walaupun ini kita hanya daring tapi tetap sebenarnya kalian harusnya tetap belajar tetap mencari ilmu lah tetap mencari informasi mengenai apa yang kita pelajari setiap awal video kan Bapak selalu menampilkan ya apa sih yang mau kita pelajari hari ini nah kalau bisa kekurangan materi yang Bapak sampaikan itu kalian coba cari sendiri di Google di Youtube dimanapun kalau bisa gitu ya kalian coba jadi ketika kita praktek kalian gak ketinggalan-ketinggalan amat itu harapan Bapak ya yang sudah menonton terima kasih untuk yang tidak menonton ya mudah-mudahan kalian bisa mencari ilmunya di di portal lain lah di Google atau di Youtube yang penting kalian tanya teman kalian materinya apa misalnya kalian gak ada paketan ya kalian tanya materinya apa yang sedang dipelajari KD berapa terus coba kalian cari materinya supaya irit kuota misalkan gitu ya untuk tugas kalian bisa cek lagi di web Bapak kalian cek aja pantau terus lihat pertemuannya sekarang pertemuan 8 berarti nanti yang kalian akses di pertemuan 8 jangan pertemuan 7 kalian tanya ke Bapak Pak saya gak bisa nih Pak pertemuan 7 lah kan itu udah 2 minggu yang lalu ngapain kalian akses atau pertemuan 6 kan ada waktunya ya jadi ada waktunya biasanya Bapak hari Minggu atau hari Senin gitu atau hari Selasa itu udah mulai Bapak tutup aksesnya jadi buat kalian yang ketinggalan ya udah gimana mungkin nanti akan Bapak berikan tugas baru tugas lain gitu ya yang penting kalian komunikasi ke Bapak itu aja buat yang tapi komunikasinya juga tau waktu jangan jam 11 kalian whatsapp Bapak Bapak blokir yang ada nanti ya oke terima kasih tetap di rumah jaga kesehatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak wabarakatuh bapak baik kesehatan wabarakatuh ya If tau